Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu, di RUT PTF Report Indonesia, Tony Wenas menyatakan PTF Report Indonesia akan sepenuhnya mendukung program Popo Football Academy untuk mewujudkan prestasi sepak bola Indonesia ke kacah dunia. Berikut wawancara reporter Metro TV, Muhammad Reysa, dengan di RUT PTF Report Indonesia, Tony Wenas. Football Academy ini diinisiasi dan didukung penuh oleh PTF Report Indonesia. Apa saja dukungannya? Kita akan langsung tanyakan kepada Presiden Direktur PTF Report Indonesia, Pak Tony Wenas. Salam sehat, Pak Tony. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama. Salam olahraga, Pak Tony. Baik, Pak Tony, kalau kita lihat, Papua Football Academy ini bisa dikatakan menjadi wadah bagi masyarakat Papua untuk melatih tunas-tunas muda mereka dalam bermain sepak bola dan juga ada pendidikan formal. Lalu, apa saja, Pak Tony, dukungan dari PTF Report yang diberikan kepada PFA ini, Pak? Jadi, memang ini PFA atau Papua Football Academy ini adalah perwujudan dari perintah Pak Presiden, Pak. Kepada kami yang disampaikan melalui Menteri Investasi dan dengan harapan agar dapat dibentuk satu football academy untuk dipersiapkan agar Indonesia bisa berpartisipasi di kancar internasional, khususnya pedadunia. Dan ini adalah perwujudan dari perintah tersebut. Kami diskusi dengan Pak Menteri Investasi dan juga mendapat masukan dari Menteri BUMN dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sehingga akhirnya terbentuklah Papua Football Academy ini yang telah merekrut dari calon-calon yang hampir 500 jumlahnya. Akhirnya direkrut 30 orang untuk tahap pertama ini dan akan 30 orang lagi untuk tahap kedua nanti. Dan ini semuanya didukung penuh oleh PTF-I. Apa saja, Pak? Bisa digambarkan apa bentuk dukungan yang kemudian diberikan oleh PTF Report kepada 30 anak-anak tadi yang kemudian tergabung dalam PFA ini, Pak? Ya, jadi mereka semuanya akan dilatih dengan sistem asrama. Jadi mereka akan tinggal di satu tempat, dilatih. Kemudian dilatihnya bukan hanya segi teknis saja, tapi juga pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme. Dan juga nutrisi yang ekstra. Sehingga mereka bisa menjadi atlet yang utuh. Dan bisa diharapkan mengharumkan nama Indonesia. Di kancah internasional. Dan semuanya ini kami didukung oleh Freeport. Pak Tony, kalau kita lihat kan juga... Termasuk juga pelatih asing yang kami datangkan. Pelatih asing. Pak Tony, kalau kita lihat dari segi infrastruktur juga sudah siap semuanya. Apa harapan, Pak Tony, untuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh anak-anak kita ini, Pak? Jadi kami juga di Timika ada satu stadion yang namanya Mimika Sports Complex. Itu akan menjadi basis pelatihan dari PFA ini. Namun juga kita akan melaksanakan pelatihan itu juga di Jayapura. Sehingga kedua stadion ini bisa terus dimanfaatkan. Walaupun PON sudah lewat, sayang sekali kalau seandainya tidak dimanfaatkan. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk memanfaatkan dua stadion ini. Dan diharapkan juga bukan hanya sepak bola, tapi cabang-cabang olahraga yang lain juga bisa terus berkembang. Dan kami akan mendukungnya juga. Pak Tony, terkait dengan Papua ini bisa dikatakan sebagai lumbung untuk mencetak pemain-pemain timnas. Termasuk kalau kita lihat ada Boa Salosa yang kemudian dari Papua. Menurut Pak Tony sendiri, apa harapan terkait dengan perkembangan olahraga sepak bola khususnya dari sini, Pak? Dari tanah Papua. Jadi kalau kita lihat memang Papua ini punya talenta yang bagus sekali untuk olahraga, termasuk juga sepak bola. Di masa lalu kita punya nama-nama besar seperti Ruli Nere yang juga ikut menangani pelatihan di sini. Ada Yohanes Auri, Timo Kapisa dan juga Boa Salosa. Dan tentu saja diharapkan dapat tercipta, terbentuk atau atlet-atlet sepak bola baru yang tidak kalah hebatnya dibandingkan yang senior-senior itu. Dan mungkin bisa lebih lagi gitu. Sehingga nama Papua dapat lebih harum lagi. Ini bukan hanya di kancah nasional, tapi internasional di mana sesuai dengan moto PFA ini adalah dari tanah Papua untuk Indonesia. Dari tanah Papua untuk Indonesia, terima kasih Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport atas informasinya. Semoga ini juga sesuai dengan yang diharapkan tadi ya Pak ya, bisa membanggakan tanah Papua baik di dalam negeri maupun juga hingga ke kancah internasional, hingga ke mancanegara. Dari Jayapura, Papua, Muhammad Resa, Yohanes Don Bosco, Metro TV.